Baik, Bismillahirrahmanirrahim Kesempatan ini saya ingin membagi atau sharing tentang penggunaan MailMath Penggunaan mailing pada Word untuk menggunakan pada pengaplikasian membuat kartu ujian Nah, sebelum kita menggunakan MailMath Terlebih dahulu kita harus memiliki dua alat atau dua kelengkapan Yang pertama adalah data siswa yaitu dalam bentuk Excel Dan yang kedua kita membutuhkan format kartu ujian dalam bentuk dokumen atau Word Nah, disini kita lihat format dokumennya Ini kita sudah buat format kartu ujian yang masih kosong Yang nantinya data yang pada Excel itu akan masuk ke sini Kenama NIS, nomor ujian, NIS kelamin, dan kelas Nah, kemudian berikutnya kita lihat bagaimana data Excel-nya atau database siswanya Jadi kita buka disini data siswa dalam bentuk Excel Maka disini ada kepala tabelnya yaitu nomor, nama, NIS, nomor ujian, NIS kelamin, dan kelasnya Tergantung kebutuhan Bapak Ibu yang ingin dimunculkan pada kartu ujian Pada format kartu ujian Kalau membutuhkan tempat tanggal lahir tinggal tambah lagi disini tempat tanggal lahir Maka ini akan kita buat tambahan formatnya pada bentuk dokumennya Kita tutup Jadi ketika mengaitkan antara mailmark dengan dokumen Word dengan database di Excel Maka kita pastikan dulu dokumen Excel-nya kita tutup ya Dalam kondisi kita tutup Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menggunakan MyLink ataupun MailMatch ini adalah Kita klik MyLink Kita klik MyLink Kemudian kita pilih Select Recipient Kita menggunakan yang kedua Use an Assisting List Yaitu Excel Data Siswa yang tadi sudah ada Kita klik Kemudian kita pilih di mana File Excel Data Siswa Ya, Data Siswa Jadi kita klik File Excel ini Open Kemudian disini ada minta konfirmasi bahwa Ini adalah file yang akan diambil pada sheet 1 Jadi kalau Excel Ibu, Bapak Ibu yang nanti Dipersiapkan itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya Maka sini akan muncul Tapi ini karena Excel saya hanya terdiri dari satu sheet saja Maka hanya muncul satu Jadi kita klik OK Nah, pada bagian MyLink ini kita akan melihat ada beberapa tombol yang sudah aktif Nah, langkah berikutnya ketika kita sudah memilih database-nya ataupun data siswanya Langkah berikutnya kita menentukan merger field-nya Saya contohkan disini nama Kita klik di Insert Merger Field Nah, disini akan ada nama table yang ada di Excel kita Jadi dalam Excel itu kan ada kepala tabelnya Ataupun nama dari setiap kolomnya itu ada kolom nomor Kolom nama, kolom nis, nomor ujian, jenis kelamin, dan kolom kelas Maka karena kita ingin mengisi pada bagian kelas Maka pilihlah merger field-nya adalah nama Kemudian nis juga demikian Pilihlah yang nis Nomor ujian, maka pilihlah nomor ujian, dan seterusnya Nah, kita sudah memasukkan semua field yang ada di Excel itu ke dalam format kartu ujian di dokumen kita Nah, sekarang kita melihat apakah yang dibalik tanda kurung ini Baik nama, nis, nomor ujian itu sesuai dengan data kita Maka kita tinggal klik Preview Result Klik Preview Result Maka akan muncul nama yang ada pada database data siswa kita Jadi kalau kita klik Next Record Ataupun data berikutnya Kita klik panah kanan Maka akan muncul nama siswa di urutan nomor 2 Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 Dan semua datanya berubah secara otomatis sesuai dengan data yang ada di database Excel kita Nah, berarti pada langkah ini kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan Atau mengaitkan antara file dokumen Word kita dengan database dalam bentuk Excel Nah, langkah berikutnya adalah Bagaimana nama siswa yang lainnya itu juga muncul pada format kartu ujian yang berikutnya Ini ada 6 dalam satu lembar, satu lembar kertas Itu nanti akan kita cetak menjadi 6 kartu ujian Jadi maka dalam satu lembar ini kita harus memuat 6 siswa dalam setiap lembarnya Jadi makanya kita butuh mengenerate ataupun melanjutkan datanya pada format yang berikutnya Nah, untuk melakukan hal itu maka kita perlu meletakkan kursor kita di Pak John lagi ke sana Langkah berikutnya adalah kita mengenerate Setelah itu kita letakkan kursor kita di sini Di mana pun boleh asal dia berada di kotak yang kedua Kita letakkan di setelah kata kartu ujian ini Kemudian kita pilih rule Kita pilih rule, kemudian disitu ada next record Kita klik next record Kemudian ini saya nonaktifkan dulu preview resultnya Saya nonaktifkan preview resultnya Maka akan muncul next record Yang berikutnya juga Berarti setelah sebelah kanan dia akan turun ke bawah Kita klik lagi next record Setelah berikutnya yang sebelah kanannya baris kedua Sebelah kanan juga next record Kemudian baris ketiga sebelah kiri Kita juga pilih rule nya adalah next record Kemudian yang terakhir juga rule nya adalah next record Kemudian tinggal kita isi Nama Kita kembalikan lagi Kita ambil lagi merge fieldnya Nis Ini kita isi semua Nomor ujian Kemudian jenis kelamin Kelas Begitu seterusnya Nama juga demikian Yang record berikutnya Terakhir sebelah kanan Sampai disini Maka kita coba lihat betul gak Dia Untuk setiap kotak ini berbeda namanya Sesuai dengan record Ataupun database yang ada di excel Kita lihat preview Nah maka disini akan kita lihat Ketika kita mulai dari pertama Kita mulai dari data pertama Yang disini akbar Yang berikutnya Yang berikutnya Yang berikutnya adalah agnes Kemudian idil Amalia Dan seterusnya Sampai dengan gunaya Nah disini yang muncul adalah Enam Enam data siswa Nah untuk kebutuhan untuk semua data siswa Maka kita tinggal Klik finish And match Kita print dokumen Nah ini kebutuhannya untuk kita cetak Baik langsung ke printer Ataupun dalam bentuk pdf Saya cenderung lebih suka untuk Mencetaknya dalam bentuk pdf Kemudian nanti baru kita cetak Dengan menggunakan printer Kita print dokumen Kalau all berarti semua data yang ada di database excel kita Maka itu akan dicetak Kita klik all saja Kemudian ok Nah disini saya pilih pdf Microsoft print to pdf Jadi kalau bapak ibu mau cetak langsung ke printer Juga bisa Tinggal pilih printernya Tapi disini karena saya tidak berada Di samping printer Ataupun tidak ada printer bersama saya Maka saya mencetaknya dalam bentuk pdf Kemudian ok Cetak Maka dia akan meminta kita untuk Menentukan tempat penyimpanan File pdf yang kita cetak Saya simpan Di file yang Di folder yang sama Dengan data yang tadi Di sini namanya Kartu cetak Saya save Maka dia sedang dalam proses pencetakan Kita tunggu Jadi ketika Telah berhasil kita cetak Maka kita lihat Di foldernya Maka disini akan anda tambah Kartu cetak Yang tadi kita buat namanya Jadi kita coba lihat hasilnya Nah ini adalah Hasil dari Cetak Ataupun penyimpanan dalam bentuk pdf Yang nanti kemudian kita teruskan Untuk mencetak ke printer Jadi demikian Bapak ibu Semoga bermanfaat Ketika kita berhasil Mengkoneksikan Antara File Word Dengan excel Dan kita sudah punya Kartunya Sudah berhasil dicetak Ketika kita buka kembali Kartu ujiannya Maka disini akan diminta Untuk Konfirmasi Maka klik aja yes Agar Koneksinya tetap Koneksi antara excel Dengan wordnya Tetap terjadi Klik yes Yes Thank you